Oke teman-teman, materi dasar ini seperti di awal dulu saya jelaskan bahwa kalian sebagai seorang IT atau TI atau informatika Kalau dalam istilah komputer itu yang mungkin pernah kalian dengar, ada istilah namanya hardware Ada istilah namanya software, ada istilah namanya software, ada juga istilah namanya brainware Hardware itu senjata kalian yang saya gunakan, alat perangnya Software ini pendukung dalam hardware, nanti kira-kira aplikasi apa saja saya gunakan untuk informatika Dan notabene mayoritas, lumayan berat semua ya, mayoritas Brainware itu adalah operator kalian, pelaku Brainware ini nanti akan dibagi tiga Brainware akan dibagi tiga Dibagi tiga gimana maksudnya Pak? Brainware ini nanti akan dibagi tiga Dibagi tiga itu yang pertama, yang pertama yaitu operator Operator Yang kedua Pak, yang kedua ini adalah programmer Yang ketiga ini adalah analis Nah sekarang kalian sebagai seorang brainware ini Brainware atau otaknya ini Kalian posisinya di angka dua dan tiga Programmer dan analis Informatika jangan jadi angka satu Operator Nggak bisa ngapa-ngapain kalian Contoh apa Pak? Misalnya ya, ini saya kasih gambaran Contoh apa? Operator itu contoh adalah Kasir Ya Nah Mereka mayoritas hanya bisa menjalankan Ada permasalahan, ada terapositi, dia nggak tahu Kalau kalian pada posisi ini Mohon maaf, bukan saya menghina, nggak Sampai kapanpun kalian susah Ya, untuk meningkatkan Apa meningkatkan income kalian akan susah Ya, akan susah Oke, yang kedua programmer Standar kalian Karena programmer itu ada programmer yang amatir Pemula Kemudian medium Ada yang hybrid, nanti gitu Standar kalian nanti minimal Minimal Kalau kalian misalnya sudah mumpuli semua dari semua materi Yang nanti jelaskan terutama informatika Ini standarnya kalian sudah menjadi medium Tinggal pengembangan nanti seperti apa Gitu ya Nanti gitu Contoh itu ya Nah Yang ketiga Analis Saran saya Saran saya Ya Secara programmer, scripting, pengolahan aplikasi kalian oke Tapi analis harus didukung Kenapa pak? Kalau kalian hanya bisa membuat aplikasi Tok tapi menganalisa tidak bisa Kesulitan Ya Dimanapun projek itu Kalau misalnya kalian mengerjakan projek Hanya bisa mengerjakan Dan tanpa menganalisa akan susah Saya kasih gambaran Contoh analis ya Analis ini Kalau misalnya dalam Kita membuat proyek sebuah bangunan Analis ini nanti adalah sebuah Arsitek Kita datang ke lokasi Kita lihat Lahannya Nanti mau dibangun seperti apa Kita menghitung bahan bakunya semua Itu menganalisa Pelasana Pelasana nanti programmer Programmernya dimana? Nanti ngitung semuanya Blah-blah dan sebagainya Operator, tukang Itu loh bro ya Kulit dan tukang sebagainya Maka saran saya Kalau kalian benar-benar nanti pengen terjun di dunia IT Apalagi dunia sekarang itu mayoritas adalah IT Ya Programmer sama analis ini Kalian harus lebih pahami Nah Materi yang nanti saya jelaskan ini adalah Sebuah analis Kalian menganalisa Dengan gambaran seperti ini Saya harus bagaimana nanti mengolah datanya Itu menganalisa Makanya biarpun basicnya adalah sebuah Tata bahasa Ya Atau sebuah nanti create Ini logika Harus dicanamkan dulu ke kalian Ya Menganalisa dulu Pak Saya mau bikin aplikasi seperti ini Kira-kira nanti saya harus menyiapkan Ya Basis datanya seperti apa Dianalisa Oke Dianalisa Nanti gitu Kalau analisa sudah oke Sudah jadi Kemudian Misalnya flowchart aplikasi sudah oke Baru programmer yang jalan Menyembuatnya Oke Nanti gitu Analis ini harus tahu yang namanya UE User interface Harus tahu dengan UX User experience Ya Jalannya programmu Bersama apa Karena jarannya program Setelah kalian analisa Harus Ya User friendly Maksudnya apa Operator melihat Itu sudah tahu Oh ternyata gini jalannya aplikasi Tanpa ada tutorial Kasihnya gitu kan ya Operator melihat sudah tahu Oh gini Itu nanti dianalisa Namanya user experience Nanti gitu User interface nya gimana pak Desainnya Menarik Gak monoton Warnanya juga cenderung oke Nah itu user interface nanti Nah ini Sedikit banyak kalian nanti Harus mendalami disini Oke ya Ini saya jelaskan dulu Supaya nanti kalian lebih semangat Ya di dunia saat ini Apalagi dunia digital Ya TI dan informatika Atau informatika sendirian Sistemnya informatika Itu sangat dibutuhkan Kenapa sih Biasanya dibutuhkan Sekarang dunia Dunia IT Dunia digital Ambil setiap detik Ada perubahan Ada penambahan ilmu Bukan tiap hari Kalau kalian gak mau belajar Pasti sangat ketinggalan Ya Ini saya kasih gambaran dulu Pasti sangat ketinggalan Sehingga Makanya gini Demandnya Beberapa tahun ini Informatika Peminatnya sangat turun Kenapa alasannya Karena dianggap materi Kuliah yang sangat sulit Susah Kalau kalian kan Generasi instan Pengennya yang gampang-gampang Nanti kerja gampang Duduk manis Uang datangan gitu ya Gak semudah itu Oke ya Perguso Gak semudah itu Kalian mau nginguduyul pun itu loh Yang gambarannya orang itu Gampang nyari duit Itu sih usaha Nyari doyulnya Sik nyiapkan sajennya Sik nyari korban Kan gak segampang itu kan Itu yang tetap bening Adalah yang haram Sarannya gitu Mohon maaf Ya ini gambarannya Apalagi kita yang berusaha Belajar mencari yang halal Yang oke Berarti pasti akan banyak Pengorbanan Ya ini gambaran saya Oke Ya sekarang kita masuk Pada kelompok yang ketiga Yaitu analis Kita belajar dengan yang namanya Basis data Ya basis data Ini dalam bahasa Indonesia Tetapi kalau di dalamnya Istilahnya Namanya adalah Database Ya Namanya adalah Database Oke Pertanyaan saya Pertanyaan saya Ya Mungkin teman-teman tahu ya Database itu apa Atau basis data itu apa Ada yang bisa ngasih gambaran Kira-kira apa Apa kira-kira database Ada yang ngasih jawaban Reza Angga Gak tahu ya Percuma Percuma Kau enggak Kuliah petang tahun Kumpulan 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 data Oke Kumpulan data Berarti folder itu Juga termasuk database Data server Data server Belum tentu database Saya jelaskan Teman-teman semuanya Teman-teman semuanya Saya ingin tahu Apakah kalian punya Almari semua di kamarnya Oke ya Punya ya Oke Sekarang saya kasih gambaran Anggap saja yang saya gambarkan Ini adalah sebuah Almari Anggap saja Ini adalah sebuah Almari Oke Pertanyaannya Kenapa di almari itu Harus dibagi Harus diseket Dibedakan Ada yang tahu kenapa Supaya kenapa Oke Supaya dibedakan Betul Intinya gini Ya Saya memiliki Sebuah almari Di dalam almari itu Akan saya bedakan Saya seket Tujuannya apa Dikelompokkan pak Supaya apa Supaya saya Gampang nanti Ngambilnya Anggap saja Untuk seket yang atas Itu untuk baju Ya Seket yang bawah Misalnya Untuk celana Misal Seket yang bawah lagi Misalnya untuk Juruan Misal ya Juruan kanakeh bro ya Saya gak perlu sebutkan Satu persatulah ya Contoh Pertanyaan saya Ketika saya Membuka Almari tadi Oke Kira-kira Kalian mau ngambil Yang mana Ayo Ada baju Di bagian atas pak Di bagian tengah Dan celana Bagian bawah Dan jeruan Oke Pertanyaan saya Bolehkah Saya Mengambil Satu saja Boleh Berarti Gak kata Anja Bagus Gondal Gondul Bagaimana pak Contoh Contoh Saya kasih Gambaran ya Ketika Saya membuka Almari Itu berarti Saya membuka Sebuah database Di dalam database Saya bagi Apa yang saya bagi pak Ada kelompok Baju Ada kelompok Celana Ada kelompok Jeruan Kelompok-kelompok Ini dinamakan Sebuah Entitas Atau Sebuah Tabel Karena untuk Mengelompokkan Oke Nah Dari Entitas Tabel Tadi Atau Seket Baju Ini semua Harus Terelasi Semua Harus Berhubungan Kenapa pak Kalau gak berhubungan Gak bisa Kalian ngambil Satu dok Baju Celana Jeruan Ini nanti Direlasikan Di hubungkan Karena nanti Saya ngambilnya Semua Sehingga Saya akan Memperoleh Display baru Sehingga Dalam bahasa Database Saya akan Memperoleh Informasi Baru Kenapa Dikelompokkan pak Karena supaya Gampang Saya mencarinya Saya gampang Memfilternya Kenapa pak Disini nanti Harus dikasih Kunci Karena gak ada Kuncinya Kalian gak bisa Buka Ya Maka Dalam setiap Dalam setiap Entitas Atau tabel Atau Seket Baju Ini harus Ada kuncinya Kalau kalian Gak bisa Punya Gak punya Kunci Gak Kalian bisa Ngambil Jadi Gambaran Saya adalah Database Itu adalah Sebuah Almari Di dalam Almari Itu ada Beberapa Seket Seket Itu dalam Bahasa Database Dinamakan Sebuah Tabel Tabel Itu apa Tabel Itu fungsinya Saya buat Menyimpan Data Di sini Datanya Baju Celana Jeruan Dipisahkan Itu tabel Sehingga Nanti Saya akan Punya Banyak Baju Saya susun Datanya Saya punya Banyak Celana Saya susun Datanya Saya punya Banyak Jeruan Saya susun Datanya Nanti Gitu Oke Di dalamnya Tabel Tadi Pasti ada Namanya Management Data Pengolahan Data Istilahnya Di sini Saya kenal Dengan Namanya CRUD Truth CRUD C apa C itu Create R itu Apa Read U itu Update D itu Apa Delete CRUD Itu adalah Create Read Update Delete Itu adalah Management Sebuah Data Berarti Dalam Baju Ini Saya Perlu Create Iya Kamu Beli Baju Baru Di dalam Seket Baju Ini Tabel Baju Saya Perlu Read Iya Saya Mencari Mana Yang Saya Pakai Oke Di dalam Baju Ini Tadi Pak Saya Perlu Update Iya Mas Misalnya Baju Mbak Dondomi Baju Mbak Setrika Itu Update Ya Ditambah Kancer Tambah Aksesoris Update Di Hapus Pak Iya Kalau Sudah Tidak Cukup Tidak Pakek Dibuang Itu Namanya Dihapus Maka Di dalam Setiap Tabel Ini Nanti Ada Namanya Pengolahan Data Istilahnya CRUD Tadi Create Read Update Delete Ini penting Dalam Sebuah Database Kenapa Saya butuh Database Pak Karena Ini Sebuah Media Penyimpanan Data Data Apapun Itu Kalau Saya Bicara Pengolahan Data Pasti Ada Namanya Database Karena Database Ini Sebagai Tempat Untuk Mengolah Data Aplikasi Apapun Yang Kalian Gunakan Entah Android Entah Web Selama Ada Pengolahan File Contoh Kamu Menambah User Pasti Akan Database Kamu Merubah Data Account Pasti Akan Database Oke Kamu Mencari Barang Di Online Shop Itu Pasti Ada Database Gak Mungkin enggak Berapa Jumlah Konsumen Yang Beli Berapa Total Pendapatan Saya Dapat Itu Akan Tersimpan Semua Database Supaya Apa Memudahkan Kalian Untuk Mengolah Data Jadi Gambarannya Materi Basis Data Database Itu Sangat Penting Ini Dasar Sebelum Kalian Membuat Sebuah Projek Aplikasi Harus Menganalisa Data Dulu Kira-kira Nanti Yang Saya Terapkan Apa Oke Punya Gambaran Teman-teman Nanti Biar Semangat Pasti Saya Paham Teman-teman Ikiopo Materiopo Mungkin Pertama Gambarannya Seperti itu Saya kasih Gambaran Dulu Bukan Berarti Nanti Kalian harus Punya Almari Semua Di Kamar Enggak Seperti itu Gambarannya Adalah Yang Sering Kalian Lihat Dalam Mari Jadi Saya Kasih Gambaran Seperti itu Biar Gampang Oke Sekarang Seperti ini Ini Masuk Dalam Kategori Analisa Menganalisa Kira-kira Apa yang Saya Butuhkan Nah Sekarang Dalam Sebuah Tabel Dalam Sebuah Tabel Ada Tabel Baju Celana Jeruan Itu Tabel Contoh Saya Punya Tabel Namanya Tabel Baju Tabel Itu Untuk Menyimpan Data Oke Untuk Menyimpan Data Nah Dalam Sebuah Tabel Ini Kalian Harus Mengenal Istilah Namanya Atribut Ya Atribut Itu Adalah Yang Selalu Menempel Dalam Baju Tapi Bukan Objek Yang Menempel Dalam Baju Tidak Bukan Objek Menempel Baju Tidak Sama Dengan Mahasiswa Mahasiswa Akan Memiliki Atribut Atribut Apa Yang Selalu Melekat Pada Mahasiswa Identitas Yang Selalu Melekat Pada Mahasiswa Baju Sama Identitas Yang Selalu Melekat Pada Baju Bukan Berarti Atribut Kalian Adalah Baju Yang Tidak Contoh Contoh Atribut Yang Selalu Melekat Pada Mahasiswa Apa Pasti Ada Nomor Induk Mahasiswa Nama Pasti Jenis Kelamin Kelas Agama Nama Orang Tua Tanggal Lahir Itu Semua Atribut Yang Menjelaskan Tabel Sama Dengan Baju Tadi Baju Ini Supaya Nanti Semua Datanya Terealisasi Saya Cek Apa Yang Membedakan Dalam Baju Misalnya Saya Punya Kode Baju Gak Apa Saya Punya Nama Bajunya Bahkan Saya Punya Jenis Bajunya Bahkan Saya Punya Harga Belinya Itu Atribut Yang Selalu Melekat Kalau Semua Itu Kalian Database Kalian Olah Dalam Database Kalian Gampang Ngecek Baju Ini Kode Ini Dulu Saya Belinya Sekian Tahun Berapa Misalnya Gitu Jenisnya Apa Loh Nanti Kita Akan Tahu Merk Nya Apalah Semua Atribut Nah Sekarang Menentukan Sebuah Atribut Tadi Menentukan Sebuah Atribut Tadi Apakah Harus Sama Pak Tidak Tergantung Kebutuhan Anggap 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 Dalam Sebuah Baju Atribut Saya Melkat Saya Punya Kode Baju Kode Baju Saya Punya Nama Baju Oke Kemudian Saya Punya Stoknya Misalnya Stok Baju Saya Punya Harga Belinya Bahkan Saya Punya Merk Baju Atribut Ya Atribut Ini Sama Halnya Dengan Nama Field Kemarin Deksel Sudah Saya Jelaskan Nama Field Kenapa Harus Dipisah Gini Pak Supaya Gampang Kalian Nyarinya Saya Pengen Mencari Baju Saya Stok Tinggal Sekian Saya Pengen Mencari Baju Saya Yang Harganya Dibawah 5.000 Misal Harus Dipisah Saya Mencari Baju Saya Yang Merknya Adalah Three Second Misal Muncul Ya Tujuannya Buat Itu Dipisah Itu Kalau Jadi Satu Misalnya Harga Beli Kemudian Disini Kamu Tambahkan Harga Belikan Merk Susah Nyarinya Bro Maka Biasa Kalian Film filternya Juga Susah Maka Tidak Boleh Harus Dipisah Maka Harus Dipisah Gak Bisa Jadi Satu Nah Ya Ini Penting Sebuah Nama Field Sarat Membuat Nama Field Atau Sarat Membuat Atribut Satu Diawali Dengan Karakter ABCDFG Tidak Boleh angka Kalau Misalnya Mau dikasih Angka Ditaruh Belakang Misalnya Misalnya Kode Kode Satu Itu Boleh Tidak Boleh Kalau Kalian Gunakan Satu Kode Tidak Boleh Terus Diambil Dengan Karakter Sarat Yang pertama Sarat Yang kedua Tidak Boleh Ada Spasi Space Tidak Boleh Ada Space Contoh Misalnya Disitu Ada Kode Kemudian Barang Misalnya Ini Dibaca Satu Kata Ini Tidak Boleh Ada Spasi Kalau Misalnya Disini Kamu Tulis Kode Spasi Barang Akan Kesulitan Ini Dianggap Dua Kata Oke Tidak Boleh Ada Spasi Kalau Mau Dikasih Jarak Dikasih Anders Skol Boleh Oke Diawali Dengan Karakter Tidak Bila Spasi Yang ketiga Jangan Terlalu Panjang Yang ketiga Jangan Terlalu Panjang Pakai Inisial Aja Tidak Masalah Misalnya Nama Boleh Nama Lengkap Boleh Nama Depan Nama Belakang Boleh Tidak Boleh Digabung Nama Lengkap Depan Belakang Tidak Boleh Jangan Panjang Panjang Tidak Boleh Seperti Ini Jadi Beberapa Sarat Diawali Dengan Karakter Tidak Boleh Ada Spasi Jangan Terlalu Panjang Itu Adalah Sarat Untuk Membuat Nama Field Atau Atribut Tadi Oke Ini Contoh Baju Kalau Misalnya Mahasiswa Misalnya Adalah Mahasiswa Atribut Yang Selalu Melekat Data Yang Selalu Melekat Identitas Mahasiswa Pasti Ada Nomor Induk Ada Nama Mahasiswa Ada Jenis Kelamin Misalnya Kemudian Ada Misalnya Agama Misalnya Contoh Gitu Ditambah Lagi Pak Boleh Kenapa Tergantung Kebutuhan Nanti Yang kalian Mau tampilkan Apa Ini Nanti Seperti itu Jadi Ini penting Oke Jadi Jadi dari tabel Nah Sekarang Dari setiap tabel Ini Kalau Datanya Berbeda Isinya Harus Berbeda Dan Tidak Boleh Sama Maka Kalian Harus Menentukan Yang Namanya K Atau Kunci Di Kodaknya Baju Di Skatnya Baju Di Tabelnya Baju Itu Rasa Ada Kunci Kenapa Biar Kalian Tidak Salah Nambilnya Disini Tidak Boleh Ada Baju Yang Sama Oke Tidak Boleh Baju Yang Sama Sehingga Baju Ini Harus Dikunci Istilah Kunci Ini Dinamakan Sebuah K Kenapa Dikunci Pak Supaya Gampang Dicari Datanya Tidak Boleh Sama Datanya Tidak Boleh Kosong Berarti Wajib Diisi Itu Namanya Kunci K Ini Ada Banyak Yang Pertama Yang Paling Sering Dikenal Adalah Primary K Primary K Primary K Kunci Tunggal Unique Tidak Boleh Sama Kalau Sama Pasti Trouble Contoh Apa Nomor Induk Mahasiswa Itu Adalah Nama Field Sebagai Kunci Semua Mahasiswa Tidak Akan Ada Yang Sama Nomor Induk Oke Biarpun Kalian Kembar Oke Sama Hanya Dengan Nomor KTP Itu Adalah Kunci Makanya Pemerintah Intel Paling Gampang Pokoknya Sudah Tahu Nomor Induk KTP Pasti Ketemu Pasti Orangnya Ini Makanya Nomor KTP Sudah Namakan Sebuah Permelike Pasti Tidak Sama Sama Dengan Nomor Induk Mahasiswa Pasti Tidak Sama Makanya Ketika Kalian Nanti Misalnya Ditanya Di Dalamnya Sebuah Organisasi Ataupun Kalian Nanti Ditanya Tentang Penggajian Dan Sebagian Pasti Tanya Misalnya Karyawan Nomor Induk Karyawannya Berapa Sekian Pasti Ketemu Namanya Pasti Ini Anggap Misalnya Dalam Satu Kampus Atau Dalam Satu Organisasi Ada Namanya Reza Ini Rizki Ada Berapa Ada Empat Tiga Pasti Ini Beda Kalau Misalnya Kalian Disini Tanya Misalnya Membayar Langsuran Gak Mungkin Ditanya Namanya Siapa Mas Rizki Rizki Hake Ditanya Pasti Apa Nomor Induk Karena Itu Yang Paling Membedakan Contoh Itu Nomor SIM Kalian Berbeda Plat Nomor Aja Beda Gak Ada Yang Sama Jadi Itu Dinamakan Sebuah Primary Dalam Satu Tabel Memungkinkan Ada Satu Data Yang Tidak Boleh Sama Dan Tidak Boleh Kosong Maka Nama Field Tersebut Akan Dijadikan Sebuah Primary G Kalau Di dalam Excel Kemarin Di dalam Materi Lockup Sumber Data Atau Data Sos Itu Kodenya Namanya Primary G Tujuannya Yang Kalian Ngambil Itu Tujuannya Itu Dinamakan Foreh G Kenapa Karena Ngambil Dari Primary G Kemudian Besar Foreh G Itu Akan Ada Data Yang Sama Contoh Kalau Misalnya Mahasiswa Saya Punya NIM Kemudian Punya Nama Misalnya Nanti Sisanya Disebutkan Misalnya Disini 2021 2020 063 2020 2020 120 065 56 Masih 2020 120 089 Misal Ini namanya HH Ini Hehe Lupa Disini Juga Hehe Tidak Masalah Karena Disini Pasti Adakan Ningenya Beda Ini Kembar Ini Hehe Ini Huhu Kayak Gitu Misal Ini Pasti Akan Berbeda Nomor Induk Maka Ini Adalah Primary G Tidak Boleh Ada Yang Sama Tidak Boleh Kosong Sehingga Kalau Saya Mencari Pasti Akan Ketemu Dinamakan Primary G Gunci Utama Contoh Ya Nah Misal Lagi Mahasiswa Ini Memiliki Nilai Berarti Disini Yang Pasti Saya Akan Punya Nilai Mahasiswa Nilai Ya Pasti Dalam Tabel Nilai Akan Ada NIM Bukan Nama Pasti Akan NIM Karena Apa Disini Ini Ada Sebuah Primary G Ya Ini Saya Blok Seperti Ini 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 Primary G Disini Pertanyaan Saya Kemungkinan Ada Nanti NIM Yang Sama Di Dalam Tabel Nilai Ya Ini Tabel Mahasiswa Kemungkinan Nanti Ada Nggak NIM Yang Sama Di Dalam Tabel Nilai Kalau Mahasiswa Pasti Nggak Boleh Sama Ada Bro Di Dalam Tabel Nilai Kemungkinan Ada Nggak Nanti Nomor Induk Yang Sama Tidak Tidak Oke Kalau Misalnya Nanti Dalam Tabel Nilai Kemungkinan Pasti Tidak Ada Data Yang Sama Itu Berarti Salah Kenapa Pertanyaan Saya Mahasiswa Kalian Mahasiswa Itu Ya Apakah Nilai Kalian Cuma Satu Satu Atau Lebih Dari Satu Lebih Dari Satu Maka Kemungkinan Disini Akan Banyak NIM Yang Sama Tapi Berbeda Mata Kuliah Apa Maksudnya NIM 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 20 0 63 Nilainya 70 Ya Mata Kuliahnya Misalnya Microsoft NIM 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 80 Mata Kuliah NIM Excel Ini ada NIM 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 Berarti Nanti Kalau Saya NIM NIM Sekian 2021 63 Akan Muncul Dua Nilai WOT Dan XL Gitu Mas Disini Nanti NIM 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 muncul tiga kali ya, nilainya 50 misalnya materinya basis data jadi dia muncul tiga kali loh yang sama ya, termasuk misalnya satunya lagi 2020 120 056 nilainya 70 tapi materinya word loh kan, ini juga muncul lebih dari satu berarti materi mata kuliah word ini yang ikuti lebih dari satu mahasiswa kalau nanti misalnya ini muncul lebih dari satu kali ini dinamakan foreh K atau kunci tambahan nanti akan direlasikan seperti ini ini namanya primary K atau dinamakan one, one itu tidak boleh lebih dari satu, one namanya one ini many dari satu ke banyak satu ke banyak satu nim ini akan muncul lebih dari satu kali di tabel lainnya ini namanya one to many ya itu dinamakan sebuah relasi ya ini kalau saya gambarkan misalnya sebuah relasi nanti akan seperti ini karena nanti kalian akan belajar tentang namanya relasi bentar ya bentar ya carikan panah nah contoh seperti ini oke ini panahnya nanti gitu bro yang ini primary K dinamakan one ya one yang ini karena foreh K dia akan muncul nim lebih dari satu kali dinamakan many karena dalam sebuah relasi ya relasi relasi yang namanya relationship lah ya duduk pacaran ada namanya relasi yang pertama adalah one to one ada relasi yang kedua namanya one to many ada yang ketiga namanya adalah many to many primary K itu dinamakan one foreh K itu dinamakan many jadi tabel mahasiswa dengan tabel nilai relasinya one to many satu kebanyak nanti gitu ya satu kebanyak nah oke bro itu one to many kalau one to one pak berarti nim di dalam tabel nilai itu nanti primary K di mahasiswa primary K berarti mahasiswa tersebut hanya memiliki satu nilai gak boleh memiliki nilai lainnya oke nanti gitu ya ini saya kasih gambaran dulu relation nanti saya jelaskan lebih lanjut ya bagaimana nanti mau relation oke nah ini beberapa materi terkait dengan database dan strukturnya seperti apa tapi ingat struktur tabel ini atau struktur identitas ini contoh kode baju nama baju stok harga beli nim nama jenis kelamin dan agama ya itu memiliki tipe data sama dengan hasil kemarin ada angka ada karakter kenapa pak ya biar kalian tidak salah masukkannya pak nim ini tipe datanya adalah integer misalnya atau angka panjangnya berapa 8 jadi ada tipe data jadi gitu ada size lupa kenapa dikasih size pak ya biar ada batasannya biar nanti space nya gak tersimpan banyak contoh nama pak nama itu adalah text atau karakter panjangnya 20 karakter jadi kalau nama kalian itu panjangnya 3 meter kepotong nanti ya karena nama-nama anak sekarang kan puanjang panjang sayang celalu kamu setiap hari dan setiap saat puanjang nanti namanya nah itu nanti akan kepotong ini kalian yang menentukan kok bisa text pak karena nanti semua input akan masuk disini ini integer apa angka berarti iya nim tidak boleh dimasukkan karakter jadi ini batasan nanti membatasi kalian jenis kelamin pak ya tipenya angka berarti integer misalnya ya panjangnya 1 pak iya kenapa pak nanti kalian buatkan status aja 1 itu laki-laki 2 perempuan selesai ya jangan panjang-panjang contoh gitu ya contoh gitu nah jadi tipe data ya nanti akan lebih banyak kita jelaskan juga termasuk nanti bagaimana yang namanya primary key ya kemudian foreh key ada kandidat key ada super key nanti saya jelaskan lagi gitu ya sementara mungkin ini pengenalan dulu seperti ini nanti pengembangannya lebih lanjut seperti apa cuma saya kepingin kalian semua ya kalian semua tugasnya simple kok kenapa pak kalian cari struk tau struk ya bukti pembelian gak ngerti gak ngerti kalau kalian biasanya beli di minimarket ya ada biasanya apa tuh indoapril apa indomengi kamu punya struknya ya struknya simpen ya struknya simpenen kalau terserah kamu nyari dimana pokoknya saya pengen tau kalian nanti pertemuan selanjutnya membawa bukti struk tadi kenapa pak nanti tunjukkan semuanya akan saya ajari bagaimana pak ngajarinya bagaimana mengolah basis datanya sehingga terbentuk sebuah struk atau nota belanja kamu banyak tukunnya mitok percuma oke bro gak apa-apa satu saja kalau banyak yang temen-temennya gak punya struk itu kasian apapun struk itu tidak lalu minimarket misalnya kamu punya struk struk nota belanja atau nota apa terserah tidak harus yang dari minimarket ya tidak harus contoh kalian pernah servis sepeda ada bukti servisnya bawa aja gak apa-apa ya Allah Fadri lah umeh maharitas melebihi itu itu catatan utang bro tutus struk bukan nota itu pancetai ya temen-temen ya ada yang gak tahu bukti pembelian truk ada yang gak tahu nah yang gak tahu risiko tegar ya temen-temen ya ya temen-temen ya saya ingin tahu nanti kalian entah terserah entah dari bukti pembelian ya dari minimarket atau kalian misalnya beli apa ada struknya nanti tunjukkan ya karena dengan bukti struk tadi kalian bisa menganalisa data ya bukti nota tadi kalian nanti akan saya ajarin menganalisa data sehingga ya terjadi sebuah bukti tadi yang kalian tahu ya yang kalian tahu mungkin gak fungsi itu kan ya mesti kamu buang struknya rata-rata cuma dari sisi penjual dari sisi penjual ya itu sangat berguna kenapa itu nanti bisa buat ngecek dalam satu hari barang apa saja yang sering keluar dalam satu hari kasir ini sudah menjual berapa barang kalau ada kesalahan penjualan stoknya siapa yang bertanggung jawab kasir tadi itu ya dalam satu bulan barang apa yang paling sering terjual itu sebagai rekapan bukti nanti bro bisa menganalisa dengan contoh bukti struk tadi sudah bisa membuat aplikasi aplikasi apa pak? aplikasi kasir aplikasi kasir untuk penjualan itu udah oke saya kasih gambaran sebuah aplikasi itu mahal harganya ya saya kasih gambaran sangat mahal harganya oke rata-rata alumni mahasiswa saya alumni mahasiswa saya informatika saya kasih tau dulu ya beberapa ini yang tahun-tahun kemarin kan ada yang sekarang stay di kamboja ada yang stay di Filipina Singapura itu dulu perkutannya disini lumayan bro satu bulan dia diangkat 30-50 juta oke mohon maaf itu maksudnya seusia kalian dengan pendapatan seperti itu kira ya sangat wow di Malang seorang programmer itu juga mahal ya sangat mahal apalagi kalian membuat sebagai developer membuat aplikasi yang layak jual user friendly mengemahami tentang user interface sama user experience sangat mahal ya jangankan kamu beli ninja satu bulan pun kamu bisa beli cepat zero ini tak kasih kemarin jadi teman-teman informatika jangan patah semangat sekarang masih di awal wajar oke nanti dengan berjalanan waktu belajar lagi pengembangan lagi meng-create sebuah aplikasi itu sangat gampang kalian sekarang mabuk dengan Mobile Legends PUBG kalian kan operator pengguna kan apa yang kalian hasilkan gak ada kalian coba bayangkan sebagai sisi pembuat apa yang dia hasilkan waduh miliaran 2E bro ya tuh nanti akan diajari cara membuat game seperti apa tidak hanya kamu jago apa menjalankan pak operator gak oleh apa-apa jago pak apa menganalisa programmer berarti kamu bikin aplikasinya bikin jalannya programnya skenario seperti apa gamenya dan sebagainya mahal mahal oke itu dari sisi aplikasinya dari sisi penjualannya kalian daftarkan di playstore kemudian di appstore dan sebagainya ya kan makin banyak iklan yang jalan sebagainya tambah suge bro ya kamu anteng aja di rumah ngalai-ngalai ngalai-ngalai nguduk yul 10 gitu ya teman-teman ya masih tetap semangat nanti kita lanjutkan di lab ya nanti videonya akan saya bagikan terima kasih semoga tetap semangat ya karena teman-teman kalian beberapa mengundurkan diri jadi saya harap kalian tetap semangat oke ya saya tunggu nanti terima kasih selamat siang selamat alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat